Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala hawla wa la quwata illa billah Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alam tanawaziduna ilma Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna tiba'ah Wa arinal batila batilan warzukna ijitinabah Baik, kembali kita lanjutkan di hadis yang ke-19 Dari Aisyah r.a Beliau mengatakan Bariroh datang kepadaku Fakolat dan mengatakan Saya membuat akad muka tabah dengan tuan saya Untuk membeli diri saya sebesar 9 ukiyah Dimana itu akan saya cicil setiap tahun 1 ukiyah Maka kemudian Bariroh berkata kepada Aisyah Tolong saya dan bantu saya Lalu kata Aisyah Kalau memang tuanmu mau, aku akan bebaskanmu Tapi hak walakmu nanti akan menjadi milikku Saya akan bantu Lalu kemudian Bariroh datang kepada tuannya Dan mengatakan kepada mereka Lalu menolak Tuhannya tidak mau Maka ternyata Rasul S.A.W. mendengar dan Rasul ada di saat itu Lalu kata Aisyah Bilang ke Rasul Saya menyampaikan persyaratan seperti ini kepada keluarganya Lalu mereka menolak Kepada tuannya tadi Bersabda Amma ba'du Maka Allah itu yang lebih kuat Wa inna ma'al walak liman a'tab Jadi hak walak itu diberikan kepada orang yang membebaskan Di dalam ada sini ada faidah Bahwa wanita mereka saling mengunjungi satu sama lain Walaupun mungkin tidak ada hubungan nasab Di Bariroh datang ke Aisyah Dan kemudian juga ada ziarah Ziarah itu artinya berkunjung Karena ada kebutuhan Itu juga sesuatu yang dibolehkan Lalu ada pelajaran bahwa Akad Mukatabah itu diperbolehkan Apa maksud Mukatabah? Budak berkata kepada tuannya Saya akan bayar secara bertahap Dengan tempo tertentu Berapa nanti Begitu saya bisa bayar Utuh nilai diri saya Saya akan menjadi orang yang merdeka Dan kemudian juga Di sini ada penjelasan Bolehnya kita bermuamalah dengan perak Dan menjadikan perak sebagai mata uang Dalam jual beli Kita catat dulu saja Paedahnya Yang pertama itu Para wanita Para wanita diperbolehkan Saling mengunjungi Satu sama lain Entah karena ada kebutuhan Seperti bariroh Yang membutuhkan bantuan Aisyah Ataupun Berkunjung saja Hukumnya diperbolehkan Kemudian Boleh melakukan Mukatabah Yaitu Budak membeli Dirinya Dengan cara Dengan cara Membayar Cicil Kepada tuannya Itu dia bisa membayar Itu dia bisa membayar Dia akan menjadi Lebih yang merdeka Bukan budak lagi Itu poin Selanjutnya Boleh bagi kita untuk Membuat akad yang panjang Masanya Jadi tadi itu Antara bariroh dengan Aisyah itu Sembilan tahun Bariroh dengan tuannya Jadi Terus juga boleh Menjadikan perak Sebagai Mata uang Dan alat bayar Terus juga Boleh Membuat akad yang Jangka Waktunya Cukup lama Sebagaimana Yang terjadi Sebagaimana Yang terjadi Antara Bariroh Dengan tuannya Tempunya Sembilan tahun Dan itu Tidak dipermasalahkan Sama nabi Di dalam hadis Boleh kita itu Untuk apa Melakukan akad Antara wanita Dengan laki-laki Dan tidak ada masalah Karena Bariroh Itu Membeli Dirinya Lalu Kemudian Ada Dalil yang menunjukkan Apa Bolehnya Kita meminta Bantuan orang lain Untuk apa Menolong Untuk Membantu Kebutuhan kita Sebagaimana Bariroh Meminta Aisyah Dan itu Bukan hal Yang tercelah Karena Nabi Sallallahu Membolehkan Dan Nabi Tidak Mengingkari Jadi Tidak Masalah Terus 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 Tambahkan Tadi Boleh Melakukan Akad Berli Antara Perempuan Dan Laki-laki Kemudian Kemudian Juga Boleh Meminta Bantuan Dan Pertolongan Orang lain Bagaimana Bariroh Meminta Bantuan Aisyah Bantuan Aisyah Dan Nabi Tidak Mengingkari Kalau itu Yang lain Minta Pertolongan Dan Tidak Dan itu Tidak Tercelah Dan Pelajaran Lagi Yang kita Bisa Ambil Dari Hadis Ini Bolehnya Membatalkan Akad Ya Dengan Keribuan Dua pihak Karena Aisyah Mengatakan Kepada Bariroh Batalkan Akad Ini Dan Kemudian Buat Akad Baru Yaitu Akad Jual Beli Antara Apa Nasarika Bimojibi Kita Yang akan Membeli Kamu Nasariki Dan Dengan Segala Konsekuensinya Kemudian Disitu Juga Ada Dalil Yang Menunjukkan Boleh Kita Membuat Syarat Yang Apa Yang Ditambahkan Pada Jual Beli Dan Itu Menjadi Konsekuensi Sebenarnya Di Antara Konsekuensi Jual Beli Bahwa Budak Tadi Itu Jadi Milik Kita Hak Tasaruf Transaksinya Terserah Kita Nah Ketika Kita Persyaratkan Maka Itu Sah Syarat Nah Isha Ketika Ingin Membeli Dari Bariroh Tadi Dia Mempersyaratkan Sesuatu Yang Itu Sebenarnya Memang Menjadi Konsekuensi Jual Beli Yaitu Kita Beli Budak Budak Itu Jadi Punya Kita Kalau Kita Bebaskan Awalnya Punya Kita Itu Sesuatu Yang Memang Semestinya Begitu Dan Kemudian Dipersyaratkan Aisyah Karena Tuan Minta Berbeda Sehingga Itu Adalah Syarat Yang Sah Bahkan Itu Yang Memang Sudah Ada Tanpa Disyaratkan Sekalipun Sekalipun Aisyah Tidak Mempersyaratkan Maka Itu Diperbolehkan Jadi Kita Lihat Boleh Mempersyaratkan Dalam Jual Beli Sesuatu Yang Memang Menjadi Konseku Fensinya Seperti Hak Wala Tadi Tanpa Dipersyaratkan Pun Itu Sudah Memang Mestinya Begitu Sehingga Kalau Disyaratkan Dipersyaratkan Jadi Semakin Tegas Dan Ditekankan Karena Basicnya Mestinya Dia Begitu Si Tuhannya Tidak Boleh Buat Syarat Yang Bertentangan Dengan Hak Kemudian Di dalam Hadis Juga Itu Menunjukkan Ada Hak Pada Sesuatu Maka Kita Boleh Untuk Menetapkan Dan Boleh Untuk Melarang Nah Ahli Keluarganya Atau Tuhannya Bariro Tadi Mereka Punya Hak Untuk Apa Untuk Muka Tabah Dengan Bariro Dan Berhak Untuk Menjual Ataupun Membiarkan Di Kepemilikannya Jadi Boleh Saja Mereka Itu Menolak Penawaran Aisyah Ataupun Mungkin Menerimanya Kemudian Kita Lihat Lagi Adanya Perpindahan Kepemilikan Atau Budak Tadi Ke Rumah Yang dimana Disitu Ada Laki-laki Bersama Perempuan Itu Bukan Sesuatu Yang Haram Sebagaimana Bariro Bertemu Dengan Aisyah Dan Nabi Ada Di Antara Mereka Nabi Ada Di Tempat Tersebut Lalu Kemudian Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Boleh Bagi Seseorang Membuat Syarat Yang Bertentangan Dengan Konsekuensi Akad Makanya Nabi Mengatakan Mereka Tidak Berhak Mensyaratkan Hal Tersebut Jadi Pemilik H Dia Boleh Menerima Dan Menolak Penawaran Dari Orang Lain Anggap Misalnya A Punya Barang Ada Yang Menawar Menawar Maka A Punya Pilihan Punya Pilihan Untuk Terima Atau Tolak Tidak Boleh Membuat Syarat Yang Bertentangan Dengan Konsekuensi Akad Bagaimana Yang Dilakukan Oleh Tuhannya Bariro Nabi Mengingkari Mengingkari Dan Menyatakan Bahwa Bahwa Syarat Itu Tidak Berlaku Dan Tidak Dapat Diderima Alasannya Karena Tidak Sejalan Dengan Konsekuensi Akad Dan Ketentuan Al-Quran Jadi Tidak Tidak Semua Syarat Itu Bisa Diterima Dan Dalam Hadis Juga Barang Siapa Yang Mempersyaratkan Hak Wala Ketika Dia Menjual Budha Maka Itu Tidak Sah Jadi Kita Bisa Ambil Pelajaran Juga Bahwa Persyaratan Yang Bertentangan Dengan Konsekuensi Akad Maka Itu Bakhtil Dan Terjadi Kesepakatan Dalam hal Ini Misalkan Apa Kalau Kita Menjual Mobil Dengan Syarat Pembeli Tidak Boleh Menjualnya Kepada Si C Ini Syarat Yang Tidak Bisa Diterima Karena Apa Karena Diantara Konsekuensi Akad Adalah Si Pembeli Punya Hak Untuk Melakukan Transaksi Pada Barang Sesuka Hatinya Kalau Kemudian Dipersyaratkan Seperti Tadi Maka Berarti Berkentangan Dengan Konsekuensi Akad Dan Juga Hak Wala Itu Bagi Mereka Yang Membebaskan Baik Itu Dia Bebaskan Secara Gratis Atau Dengan Cara Mukat Tabah Nah Wahir Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Barang Siapa Yang Mempersyaratkan Sesuatu Yang Berkentangan Dengan Konsekuensi Akad Maka Akad Ya Beko Alasih Hati Akad Tetap Sah Sebagaimana Mazab Imam Ahmad Dan Nabi Membolehkan Hal Tersebut Yang Dia Jual Budak Bariroh Tadi Kepada Aisyah Dan Nabi Tidak Membatalkan Akad Tapi Membatalkan Apa Namanya Syaratnya Namun Sebagian Ulama Itu Mengatakan Bahwa Syarat Yang Berkentangan Dengan Konsekuensi Akad Itu Membatalkan Akad Jadi Bukan Hanya Sekedar Syaratnya Saja Namun Hadis Yang Kita Sebutkan Tadi Barusan Itu Menjadi Sangat Jelas Menunjukkan Bahwa Akad Tetap Sah Kita Catat Ketika Ada Akad Yang Disertai Syarat Yang Tidak Sah Atau Syarat Yang Bertentangan Dengan Konsekuensi Akad Jika Ada Akad Yang Disertai Syarat Yang Berkentangan Menghasil Maka Akad Maka Akad Tetap Sah Namun Syaratnya Yang Batal Hal Ini Terbukti Dari Nabi Yang Menyatakan Bahwa Akad Itu Tetap Lanjut Dan Syaratnya Batal Sehingga Aisyah Aisyah Tetap Membeli Meskipun Sebagian Ulama Ada Yang Memandang Bahwa Akad Akad Ikut Batal Bukan Hanya Syaratnya Saja Yang Dibatalkan Dan Di Dalam Hadis Itu Ada Penjelasan Tentang Khutbah Seorang Pemimpin Ataupun Wakilnya Di hadapan Orang Umum Karena Ada Sesuatu Yang Dibutuhkan Karena Ada Kejadian Dan Kalau Itu Dibiarkan Nanti Beresiko Apa Menyebar Dan Seterusnya Maka Kemudian Nabi Ketika Tahu Perbuatan Semacam Itu Nabi Kemudian Berkhutbah Dan Menyampaikan Dan Juga Khatib Ketika Menyampaikan Ketika Dia Mengingkari Perbuatan Itu Tidak Mencelah Jadi Tidak Merendahkan Pelaku Makanya Nabi Mengatakan Mabalurijal Yasharituna Surut Nabi Nabi Nggak Bilang Namanya Nabi Nggak Sebut Orangnya Cuman Nabi Bilang Kenapa Ada Orang-orang Yang Begini Jadi Yang Dikritisi Oleh Nabi Itu Adalah Perbuatannya Dan Kebatilannya Tapi Nabi Nggak Sebut Siapa Pelakunya Sehingga Orang Nggak Tahu Siapa Itu Jadi Ketika Nabi Ngomong Mungkin Orang Yang Baru Dengar Nggak Tahu 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 Konteks Tapi Jelas Disitu Tidak Ada Unsur Penghinaan Terhadap Apa Terhadap Tuannya Jadi Pemimpin Boleh Melakukan Khutbah Atau Atau Pidato Mengumumkan Mengumumkan Atau Menjelaskan Sesuatu Yang Terjadi Dan Kalau Dibiarkan Dihawatirkan Akan Menyebar Akan Semakin Menyebar Akan Semakin Menyebar Keburukannya Dalam Mengingkari Dalam Mengingkari Keburukan Orang Lain Semisal Di Pidato Atau Pengumuman Yang Dikretisi Adalah Kesalahan Dan Apa Kesalahan Dan Kekeliruan Bukan Merendahkan Ibadih Orang Itu Kenapa Nabi Tidak Sebut Nama Hanya Gunakan Bahasa Yang Umum Saja Sehingga Orang Yang Diingkari Tidak Merasa Dihirakan Bagian Dari Etika Sebenarnya Ataupun Cara Kita Dalam Mengingkari Dan Kemudian Penjelasan Bahwa syarat Yang batil Itu Tidak Ada Nilainya Jadi Tidak Dianggap Sama Sekali Meskipun Jumlahnya Banyak Sebagian Ulama Itu Mereka Berkalil Dengan Hadis Ini Bahwa Hukum Asal Dalam Syarat Itu Batil Sebagian Shafi'iyah Dan Hanafiyah Maka Ini Menunjukkan Bahwa Hukum Asal Syarat Tidak Sah Kecuali Yang Ada Al-Quran Namun Pendapat Kedua Mengatakan Bahwa Hukum Asal Syarat Itu Adalah Sah Dan Boleh Kecuali Nanti Ada Dalil Yang Menunjukkan Dia Batil Karena Apa Di Dalam Hadis Dikatakan Maka Namin Syarat Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Ini Menunjukkan Bahwa Apa Yang Ada Di Dalam Hadis Itu Tidak Sah Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nah Artinya Apa Syarat Syarat Tidak Bertentangan Itu Tidak Apa Jadi Bukan Berarti Syarat Yang Tidak Ada Al-Quran Dan Sunnah Tidak Boleh Dan Nabi Juga Sallallahu 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 Jumhur Itu Mengatakan Sah Jadi Basic Boleh Dan Syarat Al-Batil Al-Fasidah Laki Malaha Tapi Yang Batil Yang Tidak Sah Itu Tidak Ada Nilainya Entah Dalam Jual Beli Wakaf Atau Wasiat Atau Yang Lainnya Karena Apa Kita Harus Dahulukan Syariat Allah Jadi Poinnya Seperti Itu Syarat Yang Batil Atau Yang Tidak Sah Tidak Ada Nilainya Tidak Ada Nilainya Meskipun Jumlah Syarat Itu Sangat Banyak Dan Tertulis Selama Tidak Sejalan Dengan Aturan Allah Dan Rasulnya Maka Dia Tidak Bisa Diterima Selama Tidak Tidak Sejalan Maka Tidak Bisa Diterima Ada Perbedaan Perbedaan Di Kalangan Ulama Sebenarnya Hukum Asal Sebuah Syarat Dalam Akad Itu Apa Zohiri Zohiri Memahami Hukum Asalnya Haram Kecuali Yang Ada Di Al-Quran Dan Hadis Sedangkan Jumur Memahami Memahami Hukumnya Halal Kecuali Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Hadis Wallah Wahlam Pendapat Jumur Lebih Kuat Dalam Halim Sehingga Basicnya Tidak Apa Boleh Boleh Saja Dibuat Adanya Syarat Tambahan Itu Juga Tidak Ada Masalah Sebenarnya Baik Itu Yang Kita Bisa Bahas Dari Hadis Nomor 19 Insyaallah Nanti Kita Lanjut Di Hadis Yang Ke 20 Kita Lihat Dulu Hadis 20 Itu Dari Siapa Dari Jabir Ibn Abdillah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh